Krisis air bersih mulai dirasakan oleh warga di sejumlah wilayah kecamatan di Nganjog, Jawa Timur. Di antaranya terjadi di wilayah kecamatan Nguluyu dan Lengkong. Musim kemarau tahun ini mengakibatkan empat desa di dua kecamatan tersebut mengalami krisis air bersih. Karena sumur warga mulai mengaring. Untuk kebutuhan sehari-harinya, warga hanya mengandalkan sumber di hutan yang berjarak sekitar 2 km dan dropping air dari BBB desa tempat. Krisis air bersih telah dirasakan sebanyak 1.316 kepala keluarga di empat desa di Ketubatan Nganjog. Masing-masing, yakni desa Gampeng, desa Tempuran, desa Lengkong Lor, kecamatan Nguluyu dan desa Ngepong, kecamatan Lengkong karena dampak musim kemarau di sejumlah sumur milik warga mulai mengaring. Seperti yang dialami warga dusun Sendanggogor, desa Ngepong, kecamatan Lengkong ini sejak bulan Mei lalu, di wilayah ini tidak turun hujan, mengakibatkan mata air mengecel dan mati. Warga terpaksa mengambil air di sumur dekat hutan yang berjarak 2 km dari perkampungan. Itu pun, warga hanya mendapatkan 2 kaleng air besi dan harus menunggu 2 jam. Meski kualitas air tidak layak konsumsi karena kandungan kapur tinggi, warga tetap mengambilnya untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci dan mandi. Sekitar 3 bulan. 3 bulan, kalau warga setiap harinya dapat air dari mana Pak? Ya dari sumur seperti ini lah, dari sumur Ngepong, cari air 1,5, 2 jam ini dapat 1 pikul bakal kecil itu. Terus kondisi airnya seperti apa ini Pak? Kondisi airnya ya set kapur, ya masih aja set kapurnya bukan tidak layak diminum sebenarnya. Tapi kita terpaksa memang adanya air seperti ini, gimana lagi mau cari kemana kalau tidak ada bantuan dari pemerintah. Kalau sumbernya masih ada? Kalau sumbernya masih ada, tapi sudah ngiler lah. Sudah ngiler, kecil sekali. Ya mulai kecil. Ya dibuat, mencuci, memasak, dan juga mandi dan lain-lain semua keperluan. Kalau sebelumnya cari air di mana Pak? Di hutan. Dan juga kebetulan di sana ada di namanya di sawah hutan itu lah Mas. Cuma sekarang debitnya juga sudah kecil. Kondisi airnya seperti apa Pak? Kondisi air di sini, airnya ya sudah mulai bau karena kan sudah itu sampai sudah apa keluarnya sedikit kan, jadi sudah mulai bau-bau tanah. Kalau kekeringan ini sudah sejak apa ini? Sudah mulai bulan 4 kemarin, sudah tidak ada hujan, sudah mulai kekeringan sampai sekarang. Sudah kesulitan air, Bu, ya. Sementara itu, Kepala BPPD Kepulauan Ngancuk Hendro Joko Sudarsono mengatakan, Sejak pertengahan agresis lalu, BPPD telah melakukan dropping air DC 2 truk tangki per hari di 4 desa yang krisis air. Namun, sejak 3 hari lalu, dropping air sudah ditingkatkan sebanyak 10 truk tangki per hari. Kepala BPPD Kepulauan Ngancuk Hendro Joko Sudarsono. Dari 4 desa di 2 wilayah kejamatan tersebut, sudah kami lakukan intervensi melalui dana BPPD Kepulauan Ngancuk, dropping air. Yang sampai saat ini, sekitar kurang lebih ada hampir 895 ribu liter. Kisaran itu kurang lebihnya. Yang kalau di-rate, sejumlah kivalen 179 rate. Tidak hanya melanda 4 desa di wilayah kejamatan Lengkong dan Ngoyo yang terancam krisis air bersih. Sejumlah desa yang lain tersebut di kejamatan Jotikalen, Gondang, Glocaret, kejamatan Mutos, saat ini juga rawan terjadi krisis air bersih. Dari Ngancuk Jawa Timur, Ngancuk TV, melaporkan.